Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima delegasi ASEAN Youth Intervate Camp dari Indonesia, Vietnam, Kamboja, Filipina, dan Singapura di Gedung Gradika Bakti Praja pada Rabu 10 Agustus. AYIC merupakan implementasi ASEAN Declaration on Culture of Prevention for a Peaceful, Inclusive, Resilient, Healthy, and Harmonious Society yang diinisiasi oleh Indonesia dan menjadi kegiatan tahunan ASEAN. Pertemuan tersebut mendiskusikan tentang tantangan perubahan dunia, memwujudkan perdamaian dan toleransi beragama antarbangsa yang diharapkan dapat menjadi modal bagi para pemuda untuk membangun masa depan bangsanya masing-masing. Saya senang, sangat bangga karena anak-anak muda kita juga berpikir yang positif, berpikir masa depan yang memang tidak gampang untuk mereka hadapi, tapi mereka berikhtiar dengan mencoba, melihat, dan berkomunikasi dengan kawan-kawannya se-ASEAN. Ya mudah-mudahan banyak pelajaran yang mereka terima sehingga dia bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tentu pemerintah provinsi dengan senang hati bisa meng-guide mereka agar mereka bisa mendapatkan informasi yang diinginkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.